Intro Kita ke informasi lain Pemirsa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan menggelar pemilihan pustakawan berprestasi tingkat provinsi Sebanyak 14 pustakawan sekalimantan selatan yang berasal dari sekolah, perguruan tinggi hingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota mengikuti gelaran lomba pustakawan berprestasi tingkat provinsi di Aula Kantor Dispersip Kalsel di Jalan Ahmad Yani, km 6 Banjarmasin Dalam lomba yang digelar oleh Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan ini para pustakawan diuji mulai dari membuat tulisan makalah menjawab soal-soal terkait pengetahuan di bidang perpustakaan hingga tes wawancara dan presentasi yang dinilai oleh tiga dewan juri yang pernah menjadi juara pustakawan tingkat provinsi yakni Ahmad Syauki, Layla Rahmawati, dan Wayan Ratmi Lewat lomba ini para pustakawan diuji dalam meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga profesional berkompeten dan terampil dalam mengelola perpustakaan sebagai tempat pembelajaran, berkegiatan, dan wisata literasi baik di perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, maupun perpustakaan umum di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi ini kan termasuk adalah salah satu komponen penting di dalam kegiatan penilaian, pemba, pustakawan berprestasi itu ada beberapa komponen ya diantaranya itu adalah kemampuan dari secara pengetahuan, dari kognitif jadi nanti mereka akan ditanya secara tulisan apakah nanti ada pilihan ganda atau tulisan terkait dengan pengetahuan di bidang kepustakaan kemudian yang kedua adalah wawancara nah di wawancara ini nanti mereka semua akan dibeli terkait dengan portofolio atau tentang kemampuan-kemampuan yang selama ini mereka lakukan terkait dengan inovasi-inovasi terkait apa yang sudah mereka lakukan, sedang dan akan mereka kembangkan nah yang ketiga itu adalah terkait penilaian presentasi mereka pustakawan, mereka memang fungsional dalam artinya pustakawan baik yang di perpustakaan daerah maupun dari perpustakaan kekuatan tinggi dan makanya yang sudah pernah juara mewakili Alimutan Selatan Pak Soki, tim jurinya Ibu Lela dan Ibu Wayan itu pernah menjadi juara sebagai pustakawan tingkat provinsi Alimutan Selatan ya pustakawan yang kompetensi sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Perpustas RI karena siapapun yang juaranya nanti akan mewakili Alimutan Selatan untuk pertanding tingkat nasional ke Perpustas RI sekitar bulan September berdasarkan dari hasil penilaian Dewan Juri maka menetapkan untuk juara ketiga diraih oleh Pustakawan Politeknik Negeri Banjarmasin, Asrani juara kedua diraih Pustakawan Dispersip Kabupaten Tabalong, Rino Syah Bandianto dan juara pertama diraih Pustakawan Dispersip Kabupaten Banjar, Rohmah yang juga berhak mewakili kausel untuk perlombaan serupa di tingkat nasional Erwin Yudhanuari, Banjar TV Terima kasih telah menonton